Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun anda berada di seluruh penjuru musantara maupun di mancanegara disini penyar anda Abu Salamaturik memancar dari kota Makassar Sulawesi Selatan Indonesia melalui channel kesayangan anda Hairil Anas TV dalam edisi kali ini Selasa 25 Januari 2022 Hairil Anas TV datang menyapa sahabat semua untuk bercelote dengan topik berjodol kameran jokang makin beringas di masa-masa sulit jemaahnya tetap diperah dan diperas selamat mendengarkan dan tetap merdeka sahabat Hairil Anas TV sejak merebaknya gelombang hijrah yang terjadi di kalangan Islam jemaah dalam tiga tahun terakhir ini gelombang yang terjadi itu semakin lama semakin kuat laksana terjangan tsunami yang memperandakan semua sendi-sendi kehidupan di lingkaran keamiran Islam jemaah sesungguhnya bukan soal berkurangnya pengikut yang mengganggu sistem keamiran Islam jemaah karena hal itu bisa kembali digenjok dengan menggiatkan pernikahan di kalangan internal mereka jumlah masa bisa pula diperbanyak melalui apa yang mereka sebut sebagai amar ma'ruf yakni upaya untuk mengajak orang bergabung meskipun hal itu nyaris mustahil berhasil karena semakin banyaknya orang yang mengetahui tentang penyimpangan akidah Islam jemaah jokam meskipun nantinya mereka harus berganti nama dan organisasi hal yang paling meresahkan keamiran Islam jemaah saat ini adalah menurunkan secara drastis jumlah pemasukan dana kekas keamiran hal itu diakibatkan oleh semakin berkurangnya pengikut Islam jemaah yang membayar setoran bulanan yang mereka sebut sebagai infak rutin bulanan itu Baik diakibatkan oleh berkurangnya jemaah yang menurut data yang dihimpun dari berbagai informat jumlah pengikut Islam jemaah yang belum hijrah saat ini diperkirakan tinggal sekitar 1.300.000 orang dari total 2 juta pengikut Islam jemaah dihitung berdasarkan sekitar meter yang terkumpul setiap ramadhan artinya sudah ada sebanyak 700.000 warga Islam jemaah yang hijrah meninggalkan kelompok berpemahaman takbiri itu para pengikut Islam jemaah yang memutuskan untuk hijrah itu didominasi oleh kelompok ulama membalik kaum intelektual dan para pengusaha sukses yang selama ini menjadi penyumbang utama dari pemasukan infak persepuluhan yang mengisi penuh pendekas keameran jokam setiap bulannya maka sangat wajar bila kas keameran jokam mengalami kolaps alias bangkrut hal itu semakin diperparah dengan data yang menyebutkan bahwa ada sebanyak 1.200 orang membalik aktif di dalam Islam jemaah saat ini yang terdeteksi sudah tidak pernah lagi membayar persepuluhan dalam beberapa bulan terakhir ini dan ribuan lagi jemaah jokam lainnya yang juga memutuskan untuk berhenti membayar persenat karena mengetahui amalan tersebut selain tidak memiliki dasar hukum berupa dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis juga merupakan amalan tesebuh yakni menyerupai amalan kaum penganut agama lain atau non muslim maka kameran jokam semakin terpuruk pengasukan semakin menipis sementara item-item yang perlu dibiayai semakin banyak pembayaran pajak sejumlah kendaraan kameran baik kendaraan sabila maupun kendaraan unik pribadi kameran puluhan unit mobil chip dan motor gede dengan pajak yang terbilang tinggi biaya operasional untuk kegiatan off-road kameran biaya operasional untuk gedung serta aset kameran biaya untuk kegiatan mendengur yakni kegiatan berpura-pura baik dengan sejumlah pejabat pemerintah dan banyak lagi jenis kegiatan lainnya yang menentukan biaya yang tidak sedikit semuanya dibayar melalui impak persenan semangat luar biasa ini mobil off-road yang bisa menyesuaikan medan jadi kalau medannya tifis-tifis ikut tifis-tifis kalau medannya fan ikut fan kalau medannya menyingkapi kondisi itu kameran Islam Jemaah terpaksa memutar otak untuk kembali membuat-buat amalan penarikan dana dari para pengikutnya jamaah jamaah jamaahnya untuk meramut penarikan dana dari jamaah jamaahnya untuk meramut peramutan Mughalikot Algenia 30.000 kalau sedang orang di bawah Algenia 25.000 kalau minus 20.000 maka mulai pada bulan ini bulan Februari 2022 keamiran Islam Jemaah mulai memperlakukan sebuah sistem penghutan dana termutakhir yakni infakrutin yang diberlakukan untuk kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di beberapa daerah dilaporkan pajak kendaraan itu mulai diberlakukan sebagaimana dilaporkan kontributor Hyrule Anas TV dari Lampung dilaporkan untuk mobil dikenakan infakrutin sebesar 15.000 rupiah per bulan per unit untuk sepeda motor keluaran tahun 2015 ke atas wajib membayar infakrutin sebesar 10.000 rupiah per bulan per unit sampai sepeda motor butut pun dikenakan wajib bayar infakrutin sebesar 5.000 rupiah per bulan per unit di Lampung satu mobilnya 15.000 dan bagi Jemaah yang punya motor satu motornya dipersilakan untuk infak persenan 5.000 rupiah ada revisi lagi untuk yang motor bagus keluaran tahun 2015 ke atas maka infaknya 10.000 yang motor jelek maka infaknya 5.000 sampai 3.000 inilah manuver orang-orang bingung karena persenan menurun drastis sementara itu kontributor Hairy Runs TV dari Serageni juga melaporkan bahwa wakil Amir di tingkat kelompok mulai menarik pajak ke setiap rumah rumah jamaah yang memiliki kendaraan bermotor berarti motor berarti motor si Cigi sepuluh 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 berikut kafir murtad dan orang yang mu'allaf bahkan pengertian ulil amri dan al-jamaah pun mereka tidak faham mereka terus melakukan pembunuhan kepada para peringkutnya dengan membuat buat amlan baru yang mereka sebut sebagai jetihad amir yang wajib dilaksanakan dengan niat muhlis lillah karena Allah hehehe jamaahnya dicecekoki dengan dalil-dalil yang telah diberintir untuk melancarkan aksinya memerah seluruh pengikut-pengikutnya ditambah pula dengan dalih bahwa infat dan sodako itu kembalinya kepada jamaah juga untuk menggayai kegiatan sabi lillah hitung-hitungan yang sangat cerdas satu motor lima ribu misalnya dikali 200 ribu motor jokan berarti pas 1 miliar lumayan padahal dengan jelas sekali berbagai jenis infat yang diberlakukan di dalam islam jamaah mulai dari persenan atau persepuluhan infat batang merah infat kurban infat ramadhan serta denda haji serta penguntunan diri lainnya tidak pernah diketahui kemana dan untuk apa penggunaannya kalaupun ada daerah yang memerlukan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah atau kepentingan sabi lillah mereka harus mengajukan proposal dalam bentuk pinjaman dana ke pusat kamiran padahal seharusnya kalau memang dana yang dikumpul ke pusat itu adalah untuk kepentingan jamaah di daerah daerah seharusnya tinggal disalurkan sesuai kebutuhan dan bukan dipinjamkan ini penarikan apa jenisnya speedmontor terus hartona narik ini apa gak mas hartona nariknya gak sih oh iya mas pake manmok juga berarti ditarik ya iya mau ya iya mas hartona nariknya ini mau ini gak nariknya ini apa ini apa ini apa mas budi gak sih loh ini 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 anehnya lagi Pak berdasarkan informasi yang dihinkum dari para hijrawan yang dahulu pernah terlibat dalam pengawalan dana di lingkungan islam jamaah menyebutkan ketika mereka mengajukan pinjaman dana ke pusat kamiran jokam misalnya besar pinjaman dana yang diajukan sebesar 100 juta maka yang diterima hanya 80 juta rupiah saja 20 juta rupiah dipotong sebagai biaya administrasi namun pada saat pengembalian yang dilakukan secara cicil total pengembaliannya bisa mencapai 120 juta rupiah sungguh sebuah praktik riba yang nyata dari atetawanya saja sudah salah yakni menyatakan bahwa dana yang diseteruh ke pusat itu disebutkan untuk kepentingan jamaah hingga pada pengelolaannya pun salah karena dana tersebut diseluruhkan dengan sistem pinjaman bunga berbunga yang mengandung riba kelaten persiapan Pak Haji siap dan memang hanya orang-orang yang memiliki pemahaman agama Islam yang benar saja yang bisa melihat penyimpangan yang luar biasa itu kegiatan ibadah dibayai dengan penggunaan liar bangunan ibadah dibangun dengan dana sistem riba saat tempat ibadah selesaipun statusnya menjadi masjid dirar yakni masjid yang hanya boleh digunakan oleh kelompoknya saja bukan untuk kaum muslimin masjid hanya ramai saat pengajiannya merupakan kedok pengumpulan dana dan sepi saat waktu selesai dilaksanakan Alhamdulillah 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 Ini Pak Sejen saya Pak Teguh Luar biasa Aku semua itu Pak Nah ini Pak Ini siap siap dikirim di kediri ini luar biasa tak henti-hentinya Harry Lanas TV mengingatkan dan mewanti-wanti mari jaga iman agar tetap kuat di hati jauhi kelompok-kelompok yang orientasinya hanya uang dan materi sebab sesungguhnya ajaran dan ajakannya akan merugikan diri bekali diri dengan ilmu yang benar dan sesuai tuntunan Nabi agar selamat jiwa raga di dunia hingga di akhirat nanti sekian celetehan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Jazakumullahu khair wabarakuluhabikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!